Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahil akram Alladhi allama bila qalam Allama al-iyasana malam ya'lam Wassalatu wassalamu ala rasulil al-azam wa khairil adam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumin din Sahabat di BASK TV yang dimulakan Allah Perkenalkan, nama saya Nankiyasyah Zina dan teriwati kelas sadis kutab Ibn Abbas Klaten Alhamdulillah, Allah pertemukan kita semua dengan bulan mulia Ramadhan bulan penumberkan dan ampunan Allah Di bulan mulia ini, biasanya orang lebih mudah dan lebih ringan untuk melakukan amal salih termasuk amal nisan Di antara bentuk amal nisan adalah mengucap kalimah ta'ibah Sahabat tau kan kalimah ta'ibah ha'uqallah? Yaitu kalimat yang artinya dia ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Wahai Abdullah bin Qais Maka aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga Aku menjawab Tentu wahai Rasulullah Kemudian beliau bersabda Lahawla wala kuwata illa billah Hadis riwayat Bukhari Yang dimaksud dengan simpanan dalam hadis tersebut adalah Pahala yang Allah simpankan di surga Lalu kelak Allah akan memberikannya kepada orang yang telah membacanya Sahabat di BASK TV Bismillah Kali ini kita akan membahas tentang Makna serta kedudukan Lahawla wala kuwata illa billah Kedudukan makna Lahawla wala kuwata illa billah bagi seorang muslim adalah Yang pertama Sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba Ketika kita mengucapkan kalimat ta'uqallah Itu berarti kita mengakui akan kebesaran dan kekuasaan Allah Ini juga berarti Kita menyadari Bahwa Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan Allah Juga menyadari Bahwa sumber kekuatan hanyalah milik Allah semata Tidak ada yang lain Hal itu tidak lain Karena Allah adalah al-khalik Dan kita adalah hamba yang lemah tanpa kekuatan Yang kedua yaitu Sebagai pengakuan Bahwa segala hal yang terjadi Ada dalam kekuasaan dan kendali Allah Kalimat lahawla wala kuwata illa billah Mengandung makna bahwa Segala hal yang terjadi Baik maupun buruk Semua karena kehendak Allah Allah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu di alam ini Yang ketiga adalah Sebagai bentuk permohonan serta doa Kalimat lahawla wala kuwata illa billah Adalah Permohonan pertolongan kepada Allah Permohonan agar ditolong ketika tertimpa keburukan atau musibah Juga permohonan agar ditolong untuk bisa melakukan kebaikan Itu mengapa? Jawaban dari kalimat azan Hayya alal falah dan hayya alal salah adalah Lahawla wala kuwata illa billah Jawaban ini mengisyaratkan bahwa Saya tidak mampu menunaikan salat Dan juga tidak bisa menuju kemenangan Kecuali karena pertolongan Allah Yang keempat adalah Sebagai bentuk tawakal kepada Allah Kalimat lahawla wala kuwata illa billah Pada dasarnya menunjukkan tentang Kekuasaan dan keagungan Allah Sebab Tidak ada satupun mahluk yang dapat menandingi Ataupun menolak keburukan atau madorat Ataupun mendatangkan kebaikan Kecuali dengan izin Allah Itulah mengapa doa keluar rumah dimulai dengan pernyataan bertawakal kepada Allah Lalu ditutup dengan kalimat hawkala ini Yang kurang lebih maknanya adalah Saya keluar rumah untuk beraktifitas yang baik Maka saya bertawakal kepada Allah Atas apapun yang terjadi setelah ini Karena tidak ada yang mampu mendatangkan keburukan kepadaku Ataupun menolak keburukan Ataupun mendatangkan kebaikan kepadaku selain Allah Sahabat semua Demikian tadi sekilas tentang kalimat hawkala Semoga dengan mengetahui makna serta kedudukannya Allah tolong dan bantu kita Untuk mengamalkannya sebagai zikir dan wirut yang kita istiqamahi Juga memohon kepada Allah atas segala keutamaannya Demikian Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh